Yes, ya kayak gitu. Aku emang nggak bisa ngelawan tapi aku bisa ngerasain apa yang dia lakuin ke aku gitu, Kak. Apa yang terjadi saat itu? Hah? Yang lainnya dia kain? Lebih ke intim kayak gitu loh. Lebih ke intim. Maksudnya gini. Coba diteken-teken aja sampe dia itu ngeluarin air n****nya itu di tap. Kalian punya masalah durasi di ranjang? Ngecawain istri karena cepet keluar. Kita semua tau lah ya, durasi itu emang penting banget buat cewek, ya kan? Kalau istri nggak puas, nanti yang ada emang jadi ngambak, jadi jutek, dan lama-lama jadi males banget pasti main sama kalian deh. Ayo dong, para suami harus kuat. Kalian harus tanggung jawab loh sama istrinya. Masa lo loyo gini, terus lo diim aja? Tenang, gue punya solusinya. Copy Troy 80. Troy 80 ini copy stamina yang terbuat dari 100% bahan herbal. Ingat ya, 100% bahan herbal. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya efek samping, gatel-gatel, dan merah. Awas loh ya, sel beli copy stamina berbahan dasar kimia. Keras rem banget nggak sih? Bakal kalian jadi ketergantungan dan hipotensi. Troy 80 ini bisa menambah durasi tegak untuk pria, menambah produksi sperma, dan cocok juga untuk kalian yang sedang program hamil. Dan pastinya meningkatkan vitalitas. So, tunggu apa lagi? Langsung segera di check out, dan linknya ada di deskripsi di bawah ini. Troy 80! Hai, hai, hai. Balik lagi di Bincang Ranjang. Bersama gue Anissa Alatas. Halo teman-teman sebelum bawa virtual. Apa kabar? Wah, pasti video ini udah ditunggu-tunggu nih. Karena setiap Rabu dan Sabtu, biasanya itu teman-teman selalu bawa virtual, selalu menanti-nanti video terbarunya Bincang Ranjang. Oke, kali ini aku akan datangkan teman sebelum Bobo di sini, dia akan berbincang-bincang tentang pengalaman pribadinya. Apa ya, benang merahnya intinya nih, adalah dia pernah diguna-guna oleh seorang laki-laki, dan akhirnya dia menjalani pengobatan ke orang pintar, ke dukun gitu. Tapi malah akhirnya diperkosa, dicabulin sama si dukun tersebut. Kita langsung aja ya bincang-bincang, gimana cerita detailnya. Halo. Assalamualaikum. Ya Allah kok tega banget sih kamu, udah kayak jatuh, ketimpa tangga gitu loh. Bener banget. Iya kan, maksudnya lo diguna-guna sama orang, saat lo berusaha untuk sembuh keluar dari hal-hal yang negatif itu, malah lo diperlakukan tidak baik gitu loh. Ya bener banget. Itu awal mulanya gimana? Maksudnya kamu bisa tahu kalau kamu tuh diguna-guna gitu loh, itu awal mulai ceritanya seperti apa, dan siapa yang guna-guna kamu? Awal mulanya kan aku sebelum nikah itu, pernah dideketin sama satu cowok, yang mana dia bilang, dia masih single katanya. Cuma aku kan gak percaya gitu aja, dan tiga hari setelah kita kenalan, dia langsung ngajak nikah dong. Wow. Gercep banget. Iya. Makanya itu kan nikah bukan hal yang gampang banget ya, jadi aku harus seleksi bener-bener, harus, apa ya namanya, harus tuliti bener-bener dia orang kayak gimana, dan akhirnya temen aku ngasih tahu kalau dia udah ada anak istri di Jakarta. Nah, loh. Tapi dia bilangnya ke aku masih single. Masih single. Dan aku tolak dong, tolak secara halus, gimana caranya biar dia gak kesinggung, biar dia gak sakit hati, aku tolak secara halus, tapi dia yang mungkin gak derima, dan akhirnya main kayak secara halus gitu lagi, ke Dukun kayak gitu loh. Cik, maaf ya. Iya, gak apa-apa. Terus. Dukun itu, dan dari sekitar 4 hari, 5 malam, aku gak tidur, gak makan, terus juga gak aktifitas lain-lain, bukan cuma perasukan aja selama 4 hari, 5 malam gitu. Tunggu-tunggu, jadi after ditolak nih, kamu nolaknya gimana? Ya, aku nolak gini. Maksudnya aku kan masih muda juga kan, masih mau kerja kemana-mana gitu, masih mau cari pengalaman. Aku bilang aku belum siap, kalau misalkan mau nikah ya, silahkan aja cari yang lain, karena aku belum siap, kayak gitu. Oke, nah kamu kenal sama si cowok ini dimana? Media sosial? Iya, betul, media sosial. Aduh, serem banget sih. Iya, dan lebih seremnya dia dekat juga sama rumah aku. Kayak gitu. Oh, masih tetanggaan gitu ya? Masih, cuma beda kampung doang gitu loh, Kak. Oke. Nah, terus dari kamu tolak itu, baik-baik, terus dia kayak merasa tersinggung, gak terima. Nah, akhirnya setelah itu, nah guna-gunanya tuh gimana maksudnya? Dia ngambil celana dalam aku, maaf, sama rambut aku yang udah rontok, melalui orang yang dia percayai, yang dekat sama dia, yang dia bilang katanya mama angkat sih. Mama angkatnya? Dia sengaja namu, tapi gak tau alasan namu itu apa. Dia ini siapa? Si mama angkatnya itu atau cowok itu? Si mama angkatnya itu, yang disuruh dia ngambil celana dalam aku sama rambut aku itu, tiba-tiba namu ke rumah tanpa ada angin, tanpa ada hujan gitu, Kak. Tiba-tiba datang aja so akrab gitu ya? Aku kan ya gak ada pikiran negatif ya, nyambut dia aja gitu. Dan kemudian pas aku nyiapin minum sama makan buat dia gitu kan, bertamu tuh harus disiapin kan makan minumnya. Nah, kebetulan aku sama mama pergi ke dapur, ya mungkin ini jadi kesempatan buat dia ngambil celana dalam yang lagi aku jemur sama rambut yang aku belum buang. Jadi masih di sembarang tempat tuh buangnya. Maksudnya kok dia tahu itu rambut kamu tuh gimana? Maksudnya, emang rambut kamu tuh berkeliaran, berantakan gitu. Jadi dia ngeliat. Oke, memang timingnya jadi pas banget gitu ya? Nah, kayak gitu. Gak tahu udah diatur apa gimana ya, aku juga gak ngerti yang jelas itu sesuatu kebetulan banget. Nah, akhirnya aku setelah satu minggu menikah itu kan masuk ke puncak itu. Kan abis rambut itu diambil segala macem, berarti kamu merasa dong? Maksudnya, kok kamu bisa tahu kalau rambut sama celana kamu diambil itu tahu dari mana? Nah, aku kan tanya-tanya Ustadz tuh waktu pas kejadian, awal dari kejadian sampai puncak kejadian. Awal dari kejadian itu kapan? Awal dari kejadian sebelum menikah. Sebelum menikah? Berarti berapa hari setelah si mama angkat itu datang? Tiga hari reaksinya, yang udah kerasa sama aku tiga hari. Oke, berarti tiga hari setelah memangkat itu datang, tiga hari kamu merasa? Berubahnya gimana? Berubahnya kayak gimana ya, kayak lebih sering ngelawan orang tua aja sih yang tadinya gak berani, bilang ah aja gak berani gitu kan, apalagi ngelawan sampai bikin nangis mama itu gak berani. Tapi itu yang terjadi gitu. Tapi tanpa aku sadarin sama sekali, aku gak sadar sama sekali bahwa aku ngelawan mama aku sampai nangis, aku gak sadar, tapi itu yang kejadian. Kayak gitu. Dan aku lebih sering mandi tepat pada jam maghrib sampai jam sebelas malam. Jadi mandinya sore ke malam? Dan itu sebelum aku kejadian di Guna Guni itu, aku anti banget. Mandi dari jam segitu itu udah gak berani mandi. Kalau kadang juga bahaya juga kan secara medis ya, mandi malam-malam ya. Kayak gitu. Nah, terus sikat ceritanya, aku kejadian dan parah. Waktu pas parah-parahnya, aku banyak nanya dong, aku enggak ingin sembuh. Kayak semula lagi suami sama mamaku nanya-nanya, kemana nih kita berobat gitu kan. Dari mulai yang dekat sampai jauh, kita datengin karena dengan alasan ingin sembuh lagi. Dan ada kebetulan tetangga yang merekomendasikan, katanya, dateng nih kesini, ini bagus nih pengobatannya. Kayak gitu. Aku tanpa pikir panjang sama suami, diajak dong kesana. Kayak gitu kan. Karena pengen sembuh banget. Pengen kayak semula lagi gitu. Oke. Maaf, aku agak flashback. Dari kamu pas, kejadian kamu tau kamu diguna-guna, terus ke kamu married itu berapa lama? Ke aku married itu sekitar satu bulanan. Oh, berarti setelah kamu nolok si cowok ini, kamu akhirnya, sebulan kemudian nikah sama suami kamu. Memang kamu sebenarnya udah dekat juga sama suami kamu? Udah dekat. Maka waktu pas dideketin sama si orang itu, aku udah ada hubungan. Cuma aku enggak, maksudnya gini loh, bukan aku php-in orang gitu ya, cuma kan aku cuma deket-deket kayak teman-teman aja sih, kayak teman aja, bukan untuk mengharapkan dia lebih gitu kan. Tapi dia mungkin yang harapnya lebih gitu, makanya sampai kayak gini. Oke, akhirnya sebulan setelah itu, kamu menikah dengan suami kamu. Lalu apa yang terjadi? Ya dari satu minggu awal nikah itu, kayak banyak banget yang tadinya, emang aku sering denger-denger dari pas semenjak tiga hari kedatangan mama angkatnya itu, aku jadi lebih sering banget gitu lah, denger-denger kayak suara, apa sih namanya, cakaran-cakaran gitu di atap rumah. Oke, cakaran-cakaran di... Iya, di atap rumah. Oke. Yang bikin kita, enggak mungkin banget dong kalau itu kucing, sampai cakarannya sekeras itu gitu, enggak mungkin kan. Aku mikirnya, mungkin tikus atau kucing atau apa gitu ya, tapi ke sini-sini kok makin banyak denger-denger yang aneh-aneh gitu. Dan akhirnya aku berobat, aku datengin salah satu, ya spiritual kayak gitu. Dan awalnya emang semua berjalan kayak normal, kayak mestinya gitu. Aku didoain kayak gitu loh. Aku diobati, didoain, dikasih air. Tapi pas malamnya itu, suami aku disuruh lagi ke rumah si Dukun itu. Dia mengatasnamakan dirinya Eyang sih sebenarnya. Cuma kan kita enggak... Yang cabul ya, lebih tepatnya gitu mungkin ya. Itu bener banget, Kak. Nah, aku disuruh pulang dulu, pas malam, eh pas siangnya. Kemudian pas malamnya, suami aku disuruh balik lagi ke rumah dia. Sama kamu? Enggak, tanpa aku. Dia kayak ngepengaruhin suami aku gitu loh, Kak. Katanya, aku kan emang kerasukan yang kayak nari-nari, katanya sih nyeblorok. Tapi aku enggak tahu jelas ya. Kamu kerasukannya itu kapan? Sekarang dari pas setelah menikah. Satu minggu gue setelah menikah. Nah, dari pas setelah menikah itu, berarti kan gangguan ya, anggap lah kita sebut itu gangguan. Nah, gangguan apa aja yang... Kayak kerasukan gitu, terus dendengar. Kesurupan gitu ya. Kerasukan itu kesurupan kan? Iya, iya. Terus terasukan yang non-stop, terus ada... Kerasukannya itu gimana? Nari-nari? Nari-nari, teriak-teriak, pokoknya ngamuk segala macam lah itu. Kamu sadar nggak sih itu terjadi sama kamu? Nggak sama sekali aku nggak sadar. Malahan sukma aku tuh diambil kayak ditempatin di mana. Tahu nggak sih, Kak? Pernah denger atau... Sukma? Iya, kayak si... Apa sih, sukma aku itu jadi pisah sama raga aku, dan raga aku ini cuma cangkang doang kayak gitu loh. Iya, iya. Nah, kayak gitu. Terus dirasukin yang kayak gitu. Jadi akunya nggak tahu di mana, yang ada di sini tuh bukan aku, cuma cangkang doang kayak gitu loh. Iya, iya. Iya. Kan makin parah tuh. Nah, singkat lagi, balik lagi ya, ke yang cabul itu. Kemudian si suami aku malamnya disuruh balik lagi ke si rumah dukun cabul itu. Terus kayak gini loh, ini kan ada yang nari-nari, itu ada barang yang ditanam loh sama si pengirim santetnya itu di kepalanya, kata di kepala istri kamu. Nanti besok kita ketemuan, terus kita berobatnya di rumah istri kamu, katanya di rumah orang tuaku, yang tadi aku sebutin. Nah, terus suami aku, iya-iya aja karena pengen aku sembuh dong. Ya, dan padahalnya hari Jumat, aku masih inget setelah Jumatan, terus dia berkunjung ke rumah aku, dan dia kayak, ini lebih ke intim kayak gitu loh. Lebih ke intim. Maksudnya gini, kita ngobrol berdua ya, kita obatin, kamu nggak rame-rame, nggak ada saksi, nggak perlu ada orang lain yang lihat. Jadi cuma si dukun sama aku aja gitu loh. Suami kamu juga tahu, kamu akan diobatin seperti itu? Tahu, cuma kan ada persetujuan dulu sebelumnya, dan karena suami aku juga nggak ada pikir yang lain-lain, jadi diperbolehkan, disetujui, dan yang bikin aku aneh sih, kenapa nggak boleh ditemenin sama suami gitu kan. Nah, akhirnya berjalanlah pengobatan itu, terus dia meminjam satu ruangan, yaitu kamar aku. Oke. Iya, dalam posisi mamah, papaku, dan suami aku disuruh pergi menjauh dari kamar aku itu. Tapi kondisinya masih di rumah? Masih di rumah. Maksudnya mamah, papah, sama suami kamu masih di rumah itu? Masih di rumah, cuma nggak ada di ruangan yang dekat kamar aku itu, melainkan kayak di luar rumah kayak gitu loh, Kak. Iya, kayak di teras rumah atau gimana. Dia suruh menjauh lah pokoknya, jangan sampai dekat si kamar yang aku pakai itu. Nah, terus dia kayak bicara, kamu mau semua nggak sih? Ini bahaya banget loh santetnya, kayak gitu kan. Aku yang dengernya, jadi shock, makin shock dong. Iya deh, aku mau sembuh gitu. Gimana caranya dengerin aku ya, katanya. Kalau kamu sembuh, kamu harus nuru sama aku. Iya, oke, nurut. Tapi dalam artian nggak melenceng juga kan, Kak. Nah, kayak gitu kan. Nah, terus aku dipegang si tangan tuh, setelah patangan tuh, dua-duanya dipegang. Aku nggak tahu kalau itu adalah salah satu ilmu hitam juga yang dipraktekin yang buat aku nggak sadar gitu loh, Kak. Hah, temannya diapain? Nggak tahu sih, didoain-doain kayak gitu, cuma sampai aku bikin nggak sadar aja. Jadi tiba-tiba aku ngantuk aja. Dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus apa yang terjadi saat itu? Saat itu dia bilang ke aku, ke teling aku, kamu berdiri ya, katanya gitu. Aku dalam posisi nggak sadar, dan maksudnya bukan nggak sadar sih. Kayak mengikuti instruksinya dia gitu ya. Nah, betul banget. Jadi aku itu nurut aja apa kata dia gitu. Soalnya aku nggak bisa, nggak ada kemampuan untuk melawan, dan nggak bisa ngelawan juga. Karena emang lumus banget posisi aku dan ngantuk banget. Terus aku disuruh berdiri, dan gilanya lagi, setelah berdiri, dia mau nyosor-nyosor aja dong. Itu dalam posisi aku, lagi hamil 6 bulan. Jadi kayak nyeom-nyom si leher aku gitu loh, Kak. Yes, ya kayak gitu. Oke. Dan dia udah kayak mulai, si tangannya tuh kayak, mulai nakal gitu loh. Ngebuka-bukain. Kan kebetulan aku waktu itu berobat dalam keadaan pakek meja kayak gitu. Dia setengah udah buka dari kancing meja aku. Jadi setengah dari meja aku tuh udah dibuka sama dia kayak gitu. Aku emang nggak bisa ngelawan, tapi aku bisa ngerasain apa yang dia lakuin ke aku gitu, Kak. Kamu sama sekali nggak bisa ngelawan gitu? No, kayak lemes aja gitu, Kak. Kayak lemes nggak bisa ngelawan, kayak bisa gerak, tangan pun nggak bisa. Kakak tau nggak sih istilah ketindihan kayak gitu waktu tidur, kita kesadar, cuma nggak bisa teriak, nggak bisa gerak apapun, susah banget kayak gitu. Ya, sikatnya kayak gitu. Terus, di raba-raba, dicium-cium? di raba-raba? Dia pertama bilang ke aku kayak gini, jangan sadar ya, jangan sadar dulu. Tapi aku kayak setengah melek gitu loh, Kak. Kayak kita ketindihan setengah melek, tapi nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu kan. Nah, jangan sadar dulu katanya. Terus, aku kayak mau teriak ke suami aku, tolongin gitu. Tapi nggak bisa, mulut aku tuh kayak udah dikunci kayak gitu. Dan dia mulai nge-megang-megangin, ngerames-rames tete aku gitu loh, Kak. Dalam keadaan waktu aku hamil. Dia tahu berarti kan kondisinya kamu lagi hamil gitu kan? Tahu, dia tahu. Bahkan dia bilang, ini bisa berbahaya. Jaminin kamu loh, kalau misalkan kamu terus kerasukan kayak gini, katanya kayak gitu. Nah, udah dari payudara, dia kayak, dia kan pakai sarung tuh, pas ngobatan aku. Dia kayak buka sarungnya, terus main alapitalnya gitu. dan dia gesek-gesekin ke kemaluannya aku. Parah gak sih? Bangsat banget kan? Kecabul banget sih. makanya itu. Aku pengen nangis banget dari sana, pengen nangis, pengen teriak, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak bisa, apa itunya, nggak bisa, nggak bisa nyerang dia balik kayak gitu loh. Aku cuma bisa pasrah dan diem aja. dan semenjak itu, dia mungkin, apa ya, makin leluasa gitu ya, karena aku nggak bisa ngapa-ngapain, dia makin leluasa, dia terus mainin alapitalnya, sampai keluar kayak gitu loh, Kak. Tapi maksudnya, sialat vitalnya dimasukin ke kemaluan kamu juga atau nggak? Nggak dimasukin, cuma digesek-gesek aja kayak gitu. Kayak di tekan-tekan gitu loh, Kak. Tapi nggak sampe masuk kan? No, nggak sampe masuk, cuma di tekan-tekan aja nah itu. Coba di tekan-tekan aja, sampe dia itu ngeluarin air money-nya itu di tangan. Karena nggak ada lap kan, di kamar aku, pisu kebetulan lagi habis, dia lap pake sarungnya sendiri. Iya. Gila nggak sih, Kak? Makanya itu, pas dari dia mau ngelakuin lagi, buat yang kedua kali, itu kan lumayan lama juga tuh, 30 menitan lah ya durasi waktunya. 30 menitan, dan saat itu aku sadar. Tiba-tiba aja aku sadar. Cuma yang aku sadar. Ilmu-ilmu ini ya, dia nggak bertahan lama ya. Iya, mungkin dia baru belajar, atau entah gimana ya, makanya nggak bertahan. Itu ya gimana, makanya nggak bertahan lama. Terus pas dia mau ngelakuin lagi, dia nyuruh aku duduk, dan pas aku duduk, itu aku dalam keadaan sadar. Aku sadar, dia nggak pake apa-apa dong, karena abis, ya cabul gitu kan, dia nggak pake apa-apa, aku buka mata makin lebar, dia kayak kaget gitu loh, setengah kaget. Eh, kamu inget nggak sih, apa yang dilakuin tadi, kayak gitu. Terus aku cuma ngangguk-ngangguk, sama geleng-geleng aja, soalnya simbulu masih kekunci, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, abis gitu, dia kayak, nepakin si palaku, buat bikin aku nggak sadar lagi. Tapi bisa akhirnya? No, nggak bisa. Oke. Dari sana aku kayak yang apa sih, trauma, ya jelas ya trauma, karena aku belum, apa sih, itu termasuk pelecehan, bukan termasuk, tapi udah pelecehan kan ya. Ya pelecehan lah itu maksudnya. Udah, aku masuk pelecehan, dan dari sana dia cepet-cepet pake sarungnya, dan dia, Nggak lo perkuasa balik itu dukun? Kenapa? Nggak lo perkuasa balik itu dukun? Nggak, amit amit deh. Jangan sampe, nggak mau. Ih, sorry, ini kondisi dukun yang bapak-bapak tua gitu, modelannya, kayak kakek atau masih muda? Kalau dibilang tua sih, nggak juga ya. Tapi dia punya anak yang masih kecil-kecil, jadi nggak terlalu muda, nggak terlalu tua juga sih. Sedang-sedang aja gitu. Empat puluhan, ada segitu empat puluhan? Empat puluh ke bawah mungkin ya. Masih tiga puluhan? Ya, mungkin bisa jadi. Oh, oke. Mungkin cerita-ceritanya menjadi dukun kali ya. Terus gitu, dia pakai lagi sarungnya, terus kayak ngebujukin aku, jangan bilang apa-apa ya, nanti aku sembuhin kayak gitu. Di sana kan aku kayak, kayak yang gimana, jijik, ilfil gitu kan. Kok kayak gini sih pengobatan gitu kan. Tadinya aku mau sembuh, tapi kenapa diginiin, malah dimanfaatin, termasuk malah dilecehin juga gitu. Aku harus bilang ke siapa ya, kalau misalkan bilang ke mama, kan malah punya darah tinggi tuh, aku takut kamu. Mama kenapa-napa, nanti yang mana pasian mama ya. Nah, terus dia pamit pulang. Terus udah, maksud, sorry, dia langsung pamit pulang? Iya. Nggak ada pengobatan apa-apa berarti? No, udah. Dia cuma, nggak ngelakuin pengobatan apapun, dia cuma cabul doang sih. Lebih tepatnya mengarah ke, pengen, apa ya, mengeluarin, mengeluarin. Hasratnya dia? Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Sama sekali nggak ada pengobatan di sana, seinget aku, karena aku nggak bisa, apa ya, cuma nggak bisa ngomong sama, nggak bisa gerak aja, tapi aku inget apa yang dilakuin. Apa yang terjadi saat itu di kamar ya? Iya, betul banget. Dari sana dia kayak, takut ketahuan gitu loh, takut aku baru ngomong sama keluarga, dia cepet-cepet pulang, pamit pulang, malahan ditawarin makan gitu kan. Nggak mau. Iya, nggak mau. Nggak mau, katanya ini pantrangan loh, ketika aku berobat, nggak boleh makan di rumah spasial. Kali yang buka gitu. Berak lu sekebon. Bener. Kayak gitu. Nah, terus, dia kan pakai sarung tuh, masih basah ya, sarungnya. Si suami aku ngeliat dong, itu apa mungkin ada, dalam artinya apa sih, kok basah, ah mungkin dia keringetan, apa gimana, ternyata dia itu, ya itunya, si Armani-nya itu. Lalu saya kira, kamu cerita nggak sama orang rumah, ke mama, papa, atau ke suami kamu? Aku nggak bisa cerita langsung, kebetulan, aku nggak bisa cerita langsung, aku bisa cerita setelah 4 jam kejadian, dari dia pulang. Oh berarti itu, secara otomatis masih ngelock ya? Kamu nggak bisa ngomong. Betul banget, masih ngelamun aja gitu loh, kayak orang linglung, cuma dalam arti pengen banget nyampaikan, kalau aku di gimana-gimana ingin, terus, apa yang terjadi sama aku gitu, tapi aku nggak bisa langsung bilang ke dia, kalau aku abis di gimana-gimana ingin. Oke, nah setelah selang 4 jam, kamu cerita ke siapa? Aku pertama cerita ke suami dulu, suami, tanggapan suami kamu gimana saat itu? Jelas ngambek dong kak, ngambek? Jelas ngambek, sampai dia mau didatangin ke rumahnya, sampai mau ditonjokin, kayak gitu, cuma aku mikirnya, sekarang kan udah hukum ya, walaupun dia yang salah, kalau suami aku yang nonjok duluan, betul, pasti suami aku yang disalahin. Ya kenapa nggak laporin polisi aja, kasus pencabulan atau apa kan bisa? Aku udah coba lapor ke temen aku, kebetulan polisi, udah coba bantu, iya, udah coba bantu, cuma, gimana ya, nggak ada proses lebih lanjut sih, kayak, yaudah gitu, kayak udah, kita paham lah ya, proses hukum ini, nantinya kita seperti apa ya, birokrasinya ya, iya, menemani no progress lah, kayak gitu. Lalu? Abis gitu, aku, yaudahlah, itu kan udah kejadian juga ya, terus aku bilang sama, ada ipar aku, ada ipar aku disana juga ngambek sih, sempat ngambek, terus bilang, yaudahlah, kita kroyok aja bareng-bareng gitu kan, aku bilang, jangan, soalnya ada hukum, yang pertama ada hukum, yang kedua, urusan guna-gunaku aja, belum selesai gitu, aku nggak mau nambah masalah, dan nggak mau ngambil resiko yang tinggi gitu ya, nanti, mana lagi hamil, kondisinya saat itu, betul banget, nah, dari sana, kita udah, apa ya, coba, aku sempet dulu, sempet, ngehubungin dia dulu, aku tanya, kenapa kok pengobatan kayak gini ya, lewat FB, lewat FB, soalnya, WA aku di blog sama dia, ketika udah kejadian, dia pulang, WA aku di blog, sama si dukun itu, betul, si eyang-yang itu di blog, sama si eyang cabul itu di blog, jadi aku cari, dia, aku kan tau sih, nama dukun itu siapa, oh punya FB dukunnya, nanti jangan lupa di end, ya betul banget, Instagramnya ada nggak dia, kira-kira aku mau follow dong, gak tau sih kalau Instagram ya, aku gak tau lebih lanjut, soal dia, nama FBnya apa, sebutin, aduh, nanti teman-teman sebelum, teman-teman sebelum Bobo, virtual mungkin mau bantu, teman komentar ya, tone FBnya, boleh, boleh ya dibantu ya, nah abis gitu, aku tanyain dong, karena aku gak terima, aku baru bisa ngelawan, saat itu aku tanyain, kenapa sih kok ini pengobatan, bukan jangkut malah sembuh, tapi malah, nambah kejakit ke aku, dan malah, malah bikin trauma, terus dia bilang, ya kan ini ada izin dari kamu juga, loh aku heran dong, izin yang mana ya, aku perasaan ngingin cuma buat berobat aja, dan ngobatin aja, gak ada buat grepe-grepes, bagala macem lah kayak gitu, terus dia bilang, ya kan ini ada izin dari kamu, jadi aku ngelakuin kayak gini, dan ini aku ngelakuin secara gak sengaja gitu, Itil, ngelakuin gak sengaja, yang Titi itu celamitan, gak sengaja katanya kayak gitu, terus aku bilang, yaudah deh, kalau gak sengaja gitu kan, kamu ngelakuin itu gak sengaja, oke aku bilang, balikin aja uang aku, aku bilang kayak gitu kan, uang aku yang udah masuk ke dia tuh, 1.500.000 ya, emang nominalnya gak terlalu gede gitu kan, ya tapi lumayan lah Shay, hari gini 1,5, bener kan, dan gak ada pengobatan apapun, iya mana lo ngake gue, kasarnya gitu, karena lo yang bayar gue eh, enak aja, terus aku bilang, yaudah balikin lagi uang aku gitu kan, soalnya, gak ada pengobatan juga, gak ada reaksi ke akunya juga, apa iya gak sembuh juga, enggak kasarnya, betul banget, jadi aku minta balik aja, dibalikin? no, sampai sekarang aku berapa kali bikin FB itu, FB baru-baru-baru-baru di blokir terus sama dia, tapi biar aja orang-orang kayak gitu tuh, hidupnya gak akan pernah tenang, iya kebetulan, iya kan, aku udah ada, apa sih namanya, ya pengen indah lanjut, balik lagi ke masalah yang ini, pengen bikin dia jera aja gitu, pengen bikin dia jera, aku laporin ke polisi lagi, aku kasih chat, dari berupa chatting yang dia bilang, ya barang buktinya ya, ya barang bukti chatting kamu di Facebook, atau sebelum kamu itu kan, maksudnya ada suami juga, sebagai saksinya segala macam, dan sekarang lagi proses, lagi proses, Alhamdulillah, ya korepsi gak ada kejadian kayak gini lagi, gak ada korban-korban lagi yang sama kayak aku, ini kejadiannya di deket daerah kamu itu? iya, di deket daerah, memang masih banyak ya di daerah sana ya, tempat-tempat, maksudnya perdukunan kayak gitu, ya bisa banyak, yang aku bilang banyak sih, iya mungkin ya, cuma kita kan gak tau, itu aja berkedok kayak ustad-ustad gitu loh, iya, nah maksud gue gitu ya, maksudnya gini, hari gini ya, maksudnya, kok masih ada gitu loh, masih banyak ya, maksudnya orang berkedok ustad, ngebawa-bawa agama segala macam, tapi kelakuannya itu, lebih ke binatang gitu loh, gak manusiawi banget, kalau memang niatnya tujuannya, lo buka praktek adalah, untuk ngobatin orang, untuk nolong orang, yaudah lo tolong tuh orang gitu, semaksimal mungkin, sampai sambung gitu loh, lo singkirin tuh yang namanya hasrat lo, libido lo, segala macam, kelakuan lo kayak binatang, disingkirin jauh-jauh, kalau memang niat lo, mau bantu orang, mau nolong orang, gitu loh, bukannya lo malah ngerugiin pasien, gitu loh, ambil, ada yang tipe kali memang, mau roti uangnya, gitu kan, orang dibodoh-bodohin, dengan ilmu-ilmu yang lo punya, gitu loh, lebih gilanya lagi, aku kerasukan yang nari itu loh, yang nari-nari, dia buat, yang nari itu masuk ke badan aku, secara sengaja, biar orang tau, kalau dia itu, benar benar ngobatin aku, jadi si prosesnya itu, dia yang masukin, dia juga yang ngeluarin, kayak gitu loh, oh, memang dia yang kirim, dia yang cabut sendiri, gitu loh, kayak gitu, biar pengobatan aku, emang ada juga sih, yang modelan begitu, juga banyak kok, dia pengobatan aku, lebih panjang durasinya ke dia, kayak gitu, biar, ya biar balik lagi, balik lagi, seakan-akan memang, dia tuh sakti gitu kan, kongol banget sih, kayak gitu kok, beneran, iya kayak gitu, terus, aku malahan disuruh lagi, ke rumahnya, disuruh lagi ke rumahnya, kamu datang lagi ya, kesini katanya, pengobatan kamu belum selesai, ya iyalah mau gimana selesai, orang diaga ada pengobatan, ya iya, kalau lo ngobatin lo pake, iya, gak ada pengobatan, terus aku bilang, enggak deh aku bilang, balikin aja uang aku, aku mau pake buat, apa ya, buat perobat ke yang lain gitu kan, masih banyak kok ustad-ustad yang bener, enggak, enggak kayak kamu gitu kan, casingnya doang ustad, tapi dalemnya kayak gitu gitu kan, dia enggak ngebalikin sama sekali, sepeser pun enggak ngebalikin, melainkan dia cuma ngeblokir sosmed aku, lagi dan lagi, kayak gitu, parah sih, ya hari gini ya, iya, saya maksudnya gini percaya, enggak percaya, memang sebenarnya hal-hal yang, hal yang seperti kamu nih, memang ada gitu, dan kejadian ya, maksudnya gitu, di luar nalar kita ya, maksudnya ada orang-orang yang memang masih sakit hati, dia enggak bisa head to head, tapi malah kayak ngirim, ngirim santet lah, ngirim ini, itu segala macem, lewat dukun segala macem gitu loh, apa ya, menurut aku, enggak usah menyakiti gitu loh, kalau memang sekiranya emang enggak bisa, enggak bisa sama-sama, atau enggak diterima, boya yaudah gitu loh, kok dia juga enggak merugikan hidupmu, gitu kan, padahal masih banyak juga kan, cewek-cewek lain gitu, kalau bisa diterima, ya bisa cari lagi yang lebih mungkin ya, gitu, tapi ya mungkin orang enggak semuanya waras kali ya, jadi ya lebih ke buta mata, jadi ngikutin nafsu aja kayak gitu, aku setuju itu, segini, dengan orang yang tidak bisa menerima apa yang terjadi, kepada dirinya lalu dia, main entah kedukun, atau main santet segala macem, berarti secara enggak langsung, lo tuh enggak bisa nerima takdir loh, secara enggak langsung, lo kayak mengkhianati Tuhan lo sendiri, dan lebih gilanya lagi nih orang, sampai jual mobil loh kak, buat dukunin aku, percaya gak sih, separah itu, seniat itu ya, ya, dia sampai, apa ya, jual mobilnya, motornya kayak gitu, buat biaya perdukunin aku, nah kamu tau dari mana informasi-informasi itu, ada aja yang nyampein ke aku kak, ada aja, selalu ada aja orang yang nyampein, informasi yang terbaru tentang dia, kayak mobilnya dia dijual sih, tapi gak tau buat apa, si motornya dia dijual nih, tapi gak tau buat apa, kayak gitu-gitu. Mungkin dia juga kemakan kali, sama si dukun-dukun gitu kali ya, lo harus jualin itu, untuk biayanya sekian, biar si perempuan ini, gak bahagia sama suaminya, biar apalah segala macem, kan bisa aja tuh, kita gak tau kan. Makan aku pernah tuh, ketemu sama si orang, yang ngedukunin aku itu, yang guna-gunain aku itu, aku tanpa rasa takut, tanpa rasa apa, aku samperin dia, dan aku tanya, tapi kenyataannya dia, kayak yang lebih, apa ya, lebih kaget, kok masih hidup sih, kayak gitu loh, soalnya dia, menginginkan aku mati, kalaupun gak mati, ya minimal kayak gila gitu loh, Kak. Oke. Gila sih. Ya Allah, kasian. Dan dia masih, tetap di cianjur, diamnya, tinggalnya masih, tetap di cianjur, bahkan aku masih sering, kayak ketemu-ketemu gitu loh, Kak, secara gak sengaja. Tapi yang, aku heranin, ya mungkin dia ada, dalam hatinya ada rasa bersalah mungkin ya, tiap kali ketemu aku, dia selalu menghindar, kayak gitu. Kayak, misalkan lagi di motor tuh, aku ketemu kayak sama dia, kayak dia tuh menghindar aja gitu, langsung bawa motornya kayak ngebut lah, atau gimana lah, mampir dulu kemana lah, biar gak aku kejarnya gitu. Padahal aku gak ada niatan sekali, buat ngejar dia dong. Gak usah ya, maksudnya kayak gitu-gitu udah, gak usah diladenin lagi, lantinya gitu. Tapi gini, saya maksudku, selebihnya, maksudnya, selebihnya dari usaha yang udah kamu coba ya, entah ke orang pintar, ke ustadz, ke bukun, atau apapun, itu untuk ngelepasin kamu dari hal-hal, negatif, yang mengganggu kamu sejauh ini, tapi kamu perlu tahu, maksudnya, cuma satu yang bisa, yang cuma satu yang bisa menolong kamu, yaitu Tuhanmu. Bener-bener banget. Udah, intinya berdoa, sebanyak-banyaknya, sesering mungkin, sholatnya jangan lupa, gitu ya maksudnya, minta sama Allah, ya Allah, ini semua yang ganggu aku, dijauhkan, dilepaskan gitu, aku pengen hidup normal, segala macem, udah dibawa doa aja lah semuanya, amin. Karena mereka, maksudnya mereka semua ini kan juga bukan siapa-siapa ya, karena mereka semua juga doanya sama Allah kan, cuma perantai aja lah ya, ya udah, the one and only, pertolongan yang paling-paling bisa, untuk ngebantu kamu, ya semuanya aja udah. Saya mikirnya kayak gini loh kak, di jama secanggih ini, masih ada aja gitu ilmu hitam, tadinya aku gak percaya. Ya mungkin ada, tapi kan biasanya kalau ilmu hitam kan salah gunakan sama mereka-mereka orang yang punya keinginan tidak baik, punya niat tidak baik. Dan kebetulan itu terjadi sama aku, dan akhirnya aku percaya, jadi aku panik sendiri gitu loh, keluarga panik sendiri, akhirnya coba sana-sini, sana-sini gitu, coba yang mulai yang deket sampai yang jauh, karena pengen sembuh juga gitu. Dalam keadaan panik, semua dicoba, semua didatengin, cuma pengen hasilnya kayak normal lagi, kayak dulu kayak gitu. Semuanya dibawa dalam doa aja ya, yang ditanya sama wahai juga ya. Iya, bener-bener. Bener. Ada yang mau disampaikan gak ke dukunnya tuh, ke si Eyangnya, coba kamu mau nyampein apa ke Eyang? Aku cuma mau nyampein, kalau ngobatin, ya ngobatin, semua juga ada etikanya, jangan sampe kayak disalahgunain kayak gitulah, jangan sampe bikin orang rugi, sampe orang kena trauma yang dalam, jangan sampe lah, apalagi diperesin uangnya, terus dibikin hancur si psikisnya, jangan sampe kayak gitu. Soalnya itu rugi banget gitu. Rugi banget. Terus ini untuk bapak polisi, yang lagi ngebentuk proses kamu, ada yang mau sampaikan gak? Pak tolong ditindak lanjuti atau apa? Pak, aku pengen kasus aku ditindak lanjuti, biar gak ada korban-korban lagi yang kayak aku, terus gak ada lagi kasus-kasus yang sama kayak aku juga, pokoknya jangan sampe ada lagi yang kayak aku kasusnya. Dicabulin, jangan sampe ada lagi. Amin. Oke, dan satu lagi maksudnya pesan aku, siapapun kamu, kalau memang kamu mengalami hal yang sama, kamu harus berani speak up. Kamu harus berani speak up, minta pertolongan oleh siapapun, kalaupun laporin ke polisi, maksudnya berarti gak ada lagi korban di luar kamu ya, selain kamu gitu loh. Apapun itu berani speak up, dan alhamdulillahnya kamu berani cerita sama suami langsung ya, saat itu gak diem aja gitu loh. Iya, ketika aku bisa ngomong, aku langsung cerita sama suami, karena dipendeng juga gak enak kan. Bener, nanti yang ada sakit sendiri gila ya sendiri, nanti beneran gila lagi loh. Iya, makanya aku langsung ngomong aja sama suami, dan suami juga, pelan-pelan sih bisa nerima, yaudahlah. Alhamdulillah suami juga selalu dampingin kamu ya, apapun itu keadaannya. Iya, betul banget. Dan semenjak kejadian, sampe aku kayak gitu, dilecehin, dia selalu ada. Alhamdulillah beruntungnya kamu mendapatkan suami yang sesabat dan sebaik itu. Bener banget, Kak. Pokoknya jangan lupa, intinya udah berdoa lagi kembali semuanya, Kak Allah minta disembuhin, minta diangkat semua gangguan penyakit yang ada di kamu. Iya, amin. Amin, itu dia. Baik, teman-teman, sebelum bawa virtual, terima kasih telah menonton Binyak Ranjang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Kamu sehat-sehat, ah. Makasih, Kak.